Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pencinta Zover dimanapun kalian berada Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita sama Nah seperti biasa disini Mimin akan menayangkan Info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita Siapa lagi kalau bukan si Bang Tampan Rangga Azop Bersama sang kekasihnya yang cantik Heiko Van Der Fwegan tentunya ya Nah bayo semua benar-benar cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung Atau baru saja menemukan channel ini untuk segera tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kalian semua gak ketimbang Lagi poin-poin menarik dan terupdate dari channel ini ya Nah langsung saja kita cus ke pembahasannya ya guys Nah guys barbar ini juga Rangga Azop dan Heiko Van Der Fwegan ini belak-belak Tentang hubungan asmarannya Yang dimana juga mereka berdua ini sudah lama berpacaran ya guys Waduh-waduh So sweet dan romantis abis melihat pasangan dua bucin ini Saat mengaku mereka berdua ini sudah pacaran ya guys Karena juga kelihatan dari sikap Rangga Azop dan Heiko Van Der Fwegan Saat ter syuting buku harian seorang istri Dimana juga mereka berdua ini selalu pesidu sedang berdua-duaan saja ya guys Mungkin saja Heiko dan Rangga Azop ini sudah tak tahan untuk menyembunyikan hubungannya ya guys Apalagi juga kan Rangga Azop yang selalu memberikan perhatian lebih kepada Heiko Van Der Fwegan Begitupun juga dengan Heiko Van Der Fwegan memberikan perhatian lebih kepada Rangga Azop ya guys Mungkin inilah tanda-tanda mereka berdua ini akan berpublik dalam bulan-bulan ini ya guys Karena juga Rangga Azop dan Heiko Van Der Fwegan ini memang sempat diisukkan tentang pernikahannya ya guys Apalagi juga kan Mama Morni ini sudah sangatlah setuju kepada Neng Shantik Heiko Van Der Fwegan Yang menjadi menantunya nanti ya guys Semoga saja pasangan dua bucin ini berjodoh dan naik kejendam yang lebih serius lagi ya guys Apalagi jualan keluarga masing-masing sudah menepuji hubungan yang ditindal apalagi Atau langsung saja menikah jangan lama-lama ya Nah buat berbicara selanjutnya silahkan subscribe dan komen di bawah ini